Kami sampaikan kembali informasi dan informasi terbaru ini sudah disampaikan pula oleh PSSI lewat laman pssi.org. Saya mau ajak Anda untuk mengikuti informasi terkait dengan bagaimana kemudian PSSI mengambil sikap untuk mendukung kepolisian dalam mengusut tuntas insiden di Kanjuruhan ini. Jadi disampaikan di sana bahwa Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan duka cita atas insiden Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Sabtu kemarin. Pertandingan Liga 1 2022-2023 antara Arema lawan Persebai Surabaya berakhir 2-3 untuk tim kampung berakhir ricuh, usai laga. Dan dikutip oleh pernyataan Buahabat Iryawan bahwa PSSI menyesalkan tindakan supporter arebadia di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Tibur. Kemudian untuk pernyataan terbaru atau pernyataan terakhir yang juga disampaikan oleh pihak PSSI disini bahwa komite atau ketua komite disiplin PSSI Irjen Paul Purnawirawan Erwin Tobing menyesalkan kericuhan yang terjadi. Mengutip pernyataan Erwin, setelah mendapat laporan dari PT Liga Indonesia Baru, kami segera menyidangkan kasus ini. Arema bisa jadi dalam sisa pertandingan kompetisi Liga 1 musim ini tidak diperkenankan menjadi tuan rubah. Selain itu, sanksi lainnya juga menanti. Dalam keterangan persnya, Erwin belum bisa memastikan berapa korban meninggal atau terlukan dalam insiden ini. Namun jika ada korban yang meninggal itu sudah menjadi ranah pidana dan akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Erwin juga memastikan bersama dengan tim dari PSSI segera berangkat ke Malang untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Ini rilis pertama yang dikeluarkan oleh PSSI beberapa saat setelah kabar banyak yang korban tewas dari insiden di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Tibur. Kita coba bergabung kembali ke Bapak Polres Malang. Tampaknya sudah selesai upaya koordinasi yang dilakukan sejumlah pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Tibur, pemerintah Kabupaten Malang, dan juga otoritas TNI Polri. Kita akan menunggu keterangan dari Gubernur Jawa Tibur, Kofi Faindar Parawansa, bersama dengan jajarannya. Selepas koordinasi ini apa tindak lanjut yang mungkin akan dilakukan setelah 129 orang meninggal dunia dalam insiden kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Tibur. Sambil kita juga menunggu keterangan resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Tibur, saya akan coba sampaikan kembali lewat rilis pers yang disampaikan oleh pihak PSSI. Pada didi hari tadi, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan bahwa pihak PSSI masih menunggu laporan resmi dari pengawas pertandingan dan tentu laporan dari kepolisian. Namun katanya dari tayangan video di media sosial yang sudah tersebar di mana-mana, terlihat ada kerusuhan setelah wasit meniup fluid panjang. Sekali lagi kami masih menunggu laporan apakah ada korban atau tidak. Ya itu saat awal pertama kali informasi kericuhan ini tersebar di media basa. Ia menambahkan PSSI sangat mengecam kerusuhan itu namun sekali lagi belum bisa menyimpulkan apa-apa. Tetapi sanksi keras akan menimpa arema jika semuanya terbukti. Tim investigasi, ini yang digarisbawahi, tim investigasi PSSI akan segera bertolak ke Malang untuk informasi. Lebih lanjut tentu kita akan juga menunggu otoritas terkait. Kita coba sapa kembali, jurnalis Kompas TV, Andi Mas Budi yang saat ini berada di Mapo Rizmo Alang, Jawa Timur. Tampaknya akan ada informasi ataupun juga keterakan pers dari Gubernur Jawa Timur selepas koordinasi ini, Andi. Andi, terdengar kan suara saya, Andi? Ya. Andi, apakah sebentar lagi Gubernur akan menyampaikan keterakan pers atau kondisinya bagaimana sekarang ini? Iya, ini Gubernur Jawa Timur sepertinya akan keluar untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman media yang ada di Pores Malang. Untuk jajaran Menpora, kemudian ada kabar juga Kapolri juga akan ikut berkoordinasi. Ini kira-kira pada pukul berapa nantinya? Terkait kedatangan dari Kapolri ataupun Menpora memang belum mendapatkan pasien terkait jam kedatangannya. Namun, informasi yang kami tumpah seperti ini, Pangdam, Kapolda Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur telah keluar dari ruangan Pores Malang dan akan menyampaikan hasil koordinasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik, itu yang kita tunggu dan tampaknya sudah keluar ya. Tiga kita nantikan pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur selepas insiden ini. Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parwansa sudah berada di depan Mapolda. Kita akan coba simak bersama apa pertanyaan yang akan disampaikan mewakili Pemprov Jawa Timur selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kalian, kami semua perlu perasaan yang masih dalam. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami semua perlu perasaan yang masih dalam. Terima kasih. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami semua bisa memberikan suasana yang bahagiakan bagi kita semua. Ini pembelajaran yang penting bagi kita semua dan tentu hari ini ada yang belum teridentifikasi jenazahnya. Saya mengkoordinasikan dari jam 5-10 menit tadi dengan Rumah Sakit Syekul Anwar. Karena Rumah Sakit Syekul Anwar relatif peralatan dan teknologisnya cukup lengkap. Maka yang membutuhkan identifikasi dari jenazah yang belum ada, tidak membawa identitas. Saya kira jam setengah 8 tadi sudah ada yang dikirim ke Rumah Sakit Syekul Anwar. Ada juga yang sedang disiapkan tindakan untuk penanganan karena memang kategorinya mengalami luka berat, itu tiga orang. Dan saya ingin menyampaikan khusus yang ditangani oleh Syekul Anwar, maka semuanya dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Karena Rumah Sakit Syekul Anwar adalah rumah sakit milik Pemprov, maka yang dirawat, dilayani di Rumah Sakit Syekul Anwar semua dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov fokus pada penanganan korban. Sama dengan Pak Bupati, ini berkoordinasi juga dengan Kepali Kota Malang dan saya rasa pola penanganan untuk korban yang dilakukan oleh pihak Pemkap Malang sangat bagus. Kawan-kawan distribusi dari rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta berjalan sangat cepat. Begitu juga rumah sakit Pemprov yang ada di Palang Raya ini. Nah, kami akan fokus pada penanganan korban. Baik yang mereka membutuhkan tim DVI, kemudian yang membutuhkan tindakan karena luka berat maupun luka ringan. Nah, untuk yang meninggal, maka Pemprov akan memberikan santunan tansia masing-masing 10 juta dan untuk Kabupaten juga akan memberikan. Kemudian yang berat yang dalam tindakan, maka Pemprov akan memberikan 5 juta. bagian dari empati kami terhadap korban, keluarga, dan tentu mereka yang sekarang sedang dirawat membutuhkan tindakan. Jadi, kawan-kawan sekalian, ini akan menjadi bagian dari bagaimana kami memberikan layanan kepada masyarakat, baik dari Pemprov, Pemkap, dan tentu koordinasi intensif kami update dari Pak Kapolda terus disampaikan kepada kami. Maka sesungguhnya dari jajaran Polda, jajaran Kodam 5 Berawijaya, Pak Ketua DBLD juga dari jam 3 sudah ada di sini, Pak Sekdaprok Jawa Timur juga sudah dari sebelum subuh ada di sini. Artinya bahwa kami, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam penanganan ini, dalam Pak Kapolda yang ada di lini terdepan ada Pak Pangdam dan kami, jajaran Pemprov dan Pemkap Malang, juga Pemkot Malang, kami akan fokus pada proses penanganan korban. Terkonfirmasi juga sementara data ada yang di luar Malang Raya. Insya Allah semua dalam proses penanganan kami, baik yang dari Pemprov maupun dari Pemkap dan Pempot Malang. Saya rasa itu, kawan-kawan sekalian, mohon doanya mudah-mudahan seluruh proses ini bisa berjalan cepat, lancar, dan yang sekarang membutuhkan tindakan di rumah sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Jadi update yang terkonfirmasi 129 korban menyatakan meninggal dunia. Sementara tadi itu ada 18 yang ada di Saipun Anwar. Tapi Pak Dirut Saipun Anwar menyampaikan, katanya akan ada pengiriman kembali yang belum ditemukan identitasnya. Insya Allah kami semua bekerja mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholders dan seawal kami bekerja keras, bekerja profesional, terukur, kawan-kawan sekalian. Visi senter sudah disiapkan supaya masyarakat bisa mencari keluarganya. di rumah sakit, mudah-mudahan seluruh proses ini bisa mencari keluarganya. Ya, PEMPRO fokus pada penanggalan gerbang ya, di PEMCAP juga. Itu ya, kawan-kawan, terima kasih semuanya. Gubernur Jawa Timur, Kofi Faindar Parawansa, selepas melakukan koordinasi bersama dengan sejumlah jajaran dari PEMCAP Malang, lalu juga TNI Polri di Mapolres, Malang Jawa Timur menyampaikan bahwa fokus saat ini dari PEMPROF adalah untuk menangani para korban terutama yang berada atau penanganannya terpusat di rumah sakit Syaiful Anwar. Mengingat rumah sakit ini langsung ditangani oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan kondisi alat yang terbilang cukup lengkap dan identifikasi jenisnya bisa disebut, bisa dilakukan untuk bisa dioptimalkan begitu. Dan untuk para korban kemudian dari PEMPROF Jawa Timur juga menyiapkan bantuan dengan nominal 5 hingga 10 juta rupiah kepada setiap korbannya. Kami akan jidah sebentar, saudara tetap bersama kami di Breaking News.